Halo teman-teman, kalian tau gak sih kalau misalnya ada kabar terbaru nih dari sidangnya Tersangka TM? Nah, itu tuh kabar barunya adalah si kesaksiannya Linda, itu tuh menyebutkan kalau misalnya Tersangka TM sama Linda tuh pernah ke pabrik sabu di Taiwan dan ada semacam negosiasi-negosiasi untuk mengirimkan narkoba jenis sabu ke Indonesia. Transaksinya kayak gimana? Jadi antara pembahasan si Tersangka TM dengan bos sabu di Taiwan itu menurut Linda nih, sudut pandangnya Linda. Nah, dia tuh kayak menawarkan, Cersangka TM itu menawarkan kalau misalnya mau kirim sabu ke Indonesia satu ton misalnya, dia minta fee 100 miliar. Dan itu tuh wow biasa. Luar biasa banget. Bukan biasa lagi tapi luar biasa banget. Kenapa luar biasa banget? Karena apa? Karena yang melakukan atau mengajukan penawaran itu adalah instansi penegak hukum itu sendiri yang seharusnya justru memberantas dan juga menangkap. Tapi kenapa malah sebaliknya? Itu. Terlepas dari TM itu nanti diputus benar atau salah oleh pengadilannya. Tapi, dengan dia menjalani proses hukum di pengadilan atas tuduhan itu, justru itu tuh merupakan suatu hal yang mengecewakan banget bagi masyarakat. Udah mah kemarin Ferdi Sambo. Terus sekarang ada lagi TM. Baru lagi kemarin yang terjadi tuh, polisi lalu lintas yang melakukan pungli. Nah, ini kan kayak apa ya? Kayak semacam ironi banget. Kenapa penegak hukumnya aja sampai kayak gini? Faktornya apa? Apakah mereka kekurangan uang? Atau emang basicnya emang mereka orangnya ya kayak gitu aja? Nah, disini aku mau garis bawahnya sepertinya gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya sebenarnya dari polisi itu sendiri udah punya mekanisme pengawasan dan juga penegakan hukumnya sendiri. Polisinya? Polisi. Apa itu polisinya? Polisi. Ya, divisi, profesi, dan pengamanan. Polri, div propam. Tapi kita tahu sendiri, kemarin kadif propamnya aja dihukumati atas dasar putusan pengadilan. Nah, sekarang polisi-polisi yang tidak diawasi ini meskipun udah ada kadif propam baru, malah kayak semacam apa ya? Semakin gencar. Entah itu karena mulai terbuka sekarang atau emang itu udah menjalar dari dulu dan sekarang kayak lebih meledak aja gitu. Nah, sepertinya ada tiga hal yang mau aku garis bawahi di sini. Yang bisa kita lakukan atau yang bisa menjadi saran ataupun sedikit kritik. Ada tiga hal. Yang pertama adalah controlling. Yang kedua adalah monitoring. Dan yang ketiga adalah evaluating atau evaluasi. Yang pertama tuh monitoring nih. Eh, yang pertama tuh controlling dulu. Controlling tuh gimana caranya? Si polri ini tuh punya sistem dan juga mekanisme yang emang nggak ribet. Dan juga yang emang udah tertata rapi biar bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu. Karena udah banyak banget. Bukan cuma ini. Bahkan dulu tuh ada yang sampai bilang kalau misalnya mereka hilang mobil atau di rumahnya terjadi pencurian dan segala macem. Ada penyidik datang, mereka oknum-oknum itu tuh sering minta barang-barang mereka, mintain uang biar penyidikannya lancar dan segala macem. Nah, polisi kan digajinya sama negara ya. Tapi kenapa hal-hal kayak gitu masih terjadi? Apakah emang gajinya kurang atau apa? Itu masih tanda tanya besar. Nah, terus setelah sistemnya bagus nih yang diciptakan oleh polri, entah itu publikasinya bagus, pelayanannya bagus, pengayomannya bagus, atau sistem mekanisme antara atasan dan bawahannya bagus, baru masuk ke monitoring. Siapa orang-orang yang bakal ngemonitor itu? Yang bakal menjaga kontrolnya itu supaya tetap jalan. Ya, yang bisa ngejaga itu ya cuma pejabat-pejabat polri, entah itu kapolda, kapolres, kapolsek. Mereka ngontrol anggota-anggotanya, ngontrol bawahan-bawahannya, supaya tetap keep on track sesuai dengan jalur dan juga fungsi dari polri itu sendiri. Tapi, kita harus di garis bawahnya. Gimana caranya biar kita dapat pejabat-pejabat yang bisa melakukan monitoring dengan bagus? Ya, kuncinya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya harus bagus. Emang harus dari dasarnya hatinya dan juga jiwanya emang udah bagus. Jadi, dia mau ditempatin di daerah mana aja, jadi polisnya tetap stay pada karakternya dia gitu. Tetap punya prinsip. Nah, gimana caranya biar dapat SDM yang bagus? SDM yang bagus itu dimulai dari mana? Dimulai dari rekrutmen polri itu sendiri. Kalau misalnya rekrutmennya buruk, tidak sesuai aturan dan prosedur, atau banyak anak-anak titipan, anak-anak siapalah, siapalah, terus tiba-tiba masuk. Mereka kan cacat secara administrasi. Dari cara masuknya aja udah ilegal. Dari cara masuknya aja udah salah. Gimana orang itu tuh bakal bener ngejalanin profesinya? Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada orang-orang kayak gitu, itu tuh justru malah memperburuk citra polri itu sendiri. Kenapa? Karena SDM-nya buruk. Kalau misalnya mereka masuk polisi, anggap aja misalnya nyogok. Misalnya sekian ratus juta. Ya, mereka berharapnya masuk polisi ya balik modal lah. Akhirnya mereka ya segala macam cara dilakuin. Nah, itu yang jadi titik terberatnya. Sumber daya manusianya harus bagus dimulai dari reknutmennya. Untuk memilih sumber daya manusia, sumber daya manusia yang memang bagus dan layak untuk masuk ke polri. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasinya dari mana? Evaluasi yang bisa dilakukan adalah melalui masyarakat. Nah, gimana caranya biar polisi itu tuh bukan, gak ada gap, gak ada border antara masyarakat dan polisi. Tapi antara masyarakat dan polisi tuh lebih ke friendly approach. Jadi pendekatannya sebagai teman. Bukan sebagai orang-orang yang punya power dengan orang-orang yang lemah. Nah, antara civil society atau masyarakat itu tuh, gimana caranya biar mereka nyaman? Gimana caranya biar bisa polsi, polres, polda tuh jadi tempat untuk masyarakat tuh bisa datang dengan sesuka hati mereka? Kalau misalnya mereka ada pengaduan, mereka ada pelaporan, mereka tinggal datang. Atau mereka misalnya ada keresahan, mau konsultasi sama polri, ya bisa di polsek, polres, polda. Jadi tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi gimana caranya biar masyarakat tuh bisa mencurahkan keresahan hati mereka, kegelisahan mereka, atau kerisauan mereka di kantor-kantor polisi. Karena kan fungsinya adalah pengayuman dan juga pelayanan dan pengamanan. Nah itu, makanya birokrasi dari mekanisme pengaduan dan juga pelaporannya tidak boleh dipersulit. Jadi harus emang-emang cepet dijangkau sama masyarakat. Karena kan masyarakat yang misalnya dia ngerasa dirinya nggak aman, atau pernah terjadi tindak pidana sama dia, atau dia pernah kejadian maling dan segala macam. Mereka kan udah risau, mereka tuh butuh tempat yang aman. Mereka butuh tempat yang aman, nyaman, dan juga mereka merasa dilayani. Makanya tempat-tempat polri kayak polsek, polres, polda tuh harus jadi tempat yang nyaman untuk masyarakat. Masyarakat, oke? Kalau dari aku segitu teman-teman, terima kasih.